Ada beberapa pihak yang yakin Firly segera menjadi tersangka Bang? Kalau Bang Saud melihatnya bagaimana? Apakah punya keyakinan yang sama? Tentunya kita mainnya kan biasanya kalau hukum itu kan logikan mengalor argumentasi gitu ya. Logikanya kan alor kita, argumentasi kita dan tentunya didasari oleh sejumlah fakta. Pada bagian lain saya juga kemarin sudah memberi keterangan sebagai saksi ahli. Terus kemudian saya juga melihat kecenderungannya kemana. Kalau dari awal itu bicaranya, starting point-nya, entry point-nya. Pemerasan atau orupsi pasal 12E kecil dan 12E besar. Tapi kemudian melebar ke lebih spesifik ke Undang-Undang KPK pasal 36 dan 65. Saya juga fokus di pasal itu. Artinya langsung pun tidak langsung dengan alasan apapun pimpinan KPK dilarang bertemu. Dan itu potensi bidananya 5 tahun. Saya cukup yakin bahwa sekayanya hari ini mungkin akan, mungkin ya. Karena kita tidak tahu, karena itu umurnanya penyidik. Tapi kalau saya bicara keinginan, ya ditahan hari ini.